Kemarau berkembanyangan di Kabupaten Cianjur mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemisah warga pun terpaksa mengantri di dua kubangan kecil yang berisikan air keruh yang berwarna hijau dan bau. Beginilah yang dilakukan warga di kampung Cikole Desa Cibaregre, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur. Setiap harinya mereka secara bergantian mengantri untuk mencuci, mandi dan mengambil air. Di dua kubangan yang berisi air keruh berwarna hijau dan bau. Hal tersebut mereka lakukan karena sudah tidak ada lagi sumber mata air yang bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan warga. Di kampung tersebut sebanyak 250 warga yang terpaksa menggunakan air kubangan. Pasalnya, sejak 6 bulan terakhir ini belum turun hujan, membuat sungai dan sumur-sumur milik warga mengalami kekeringan. Sehingga berbagai cara dilakukan warga agar dapat mendapatkan air untuk kebutuhan mandi, mencuci hingga masak menggunakan air kubangan, dengan kondisi keruh berwarna hijau dan bau. Setiap hari bahkan hingga malam, di kubangan tersebut mengantri secara bergeliran untuk mencuci, mandi dan membawa air untuk masak. Walau keruh dan bau, dua sumber air tersebut menjadi harapan terakhir bagi warga. Terus saat ini untuk kebutuhan mandi, mencuci dan minum, ibu peroleh air dari mana? Keliling nyari tempat di Nus JITC, sumber-sumber kecil. Hingga saat ini Pemkap Cianjur belum memberikan bantuan apapun. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan dan solusi krisis air bersih tersebut.